Jenderal Leonardus Benyamin Murdani dikenal sebagai Jenderal Sangar Siapa sangka di balik wajahnya yang angker tersimpan kisah romantis sang Jenderal Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah dan perjalanan tokoh bangsa Indonesia Di video kali ini kami mau membahas sisi lain seorang Beni Murdani Beni adalah prajurit TNI yang banyak makan asam garam dalam pertempuran Wajahnya yang angker dan sikapnya yang pendiam membuatnya disegani rekan maupun lawan Tapi siapa sangka Beni Murdani adalah sosok romantis Berikut kisah cinta Beni Murdani Beni Murdani cukup lama menjalani karirnya sebagai perwira komando Di resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang kini bernama Kopassus Ketika usianya menginjak 31 tahun, Beni Murdani mulai sadar Dirinya harus menimba pengalaman di luar bidang komando Beni sudah kenyang pengalaman tempur di berbagai tempat Hanya satu bidang yang belum pernah ia jalani saat itu Yaitu bidang teritorial Atas dasar itu, sepulang dari pertempuran di Kalimantan Utara Beni mendaftar mengikuti kursus calon atase militer Sebagai penguji adalah asisten intelijen panglima angkatan darat Majen S. Parman Parman adalah jeneral pintar Ia menguasai sejumlah bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Jepang Ketika Beni akan mengikuti ujian ini Ia diingatkan oleh rekan-rekannya mengenai sikap S. Parman General Parman tidak senang Jika seorang atase pertahanan tidak menguasai bahasa asing Beni mengacukan peringatan teman-temannya itu Sejak remaja, Beni sudah menguasai bahasa asing seperti Inggris dan Belanda Ia tetap masuk ruang ujian menghadapi S. Parman Kalau sudah jadi atase, akan pilih tugas di mana? Tanya jeneral Parman Siapa? Di Cina Jawab Beni mantap Jeneral Parman terkejut mendengar jawaban Beni Murdani Matanya membelalak seolah tak percaya dengan perkataan Beni Apa? Cina? Kenapa Cina? Tanya Parman penasaran Menurut Beni, salah satu bahasa resmi di PBB adalah bahasa Cina Sehingga ia merasa bangsa Cina akan menjadi bangsa besar di masa depan Beni lalu mengutip salah satu ucapan Napoleon Bonaparte Bahwa Cina ibaratnya raksasa tidur Sebelum dunia sempat terbangun, lebih baik kalau kita mulai mengamatinya Baik, saya hormati pendapatmu Tapi, what's wrong with you? Kata Jenderal Parman sambil menggeleng-gelengkan kepala Biasanya, calon atase memilih kota-kota seperti Washington, Paris, Tokyo, atau London Tetapi, Beni malah meminta ditugaskan ke Peking Ini hal aneh di mata S. Parman Tidak sampai tiga menit ujian berlangsung Beni dinyatakan diterima sebagai peserta kursus atase militer Sebelum meninggalkan ruang ujian Jenderal Parman membisikkan sebuah pesan kepada Beni S. Parman mengatakan rotasi penugasan di Peking jauh lebih lama dibanding tempat lain Di samping itu, gadis-gadis Cina terkenal cantik Maka, kalau nanti jadi dikirim ke sana Kata Jenderal Parman kepada Beni Kau harus tak boleh bujangan lagi Sebelumnya, pada pertengahan tahun 1956 Saat pangkatnya masih Letnan 2 Beni berkenalan dengan Hartini Seorang pramugari Garuda Indonesia Hartini merupakan anak nomor 9 Dari 12 putra putri keluarga RM Joko Sosro di Harjo Dia seorang gadis Jawa kelahiran Bandung Orang tuanya bekerja di jawatan kereta api setempat Pertemuan pertama antara mereka berdua berlangsung tanpa sengaja Mereka berkenalan ketika Beni singgah di rumah kakaknya Di jalan Singgalang, Jakarta Ikut menumpang di rumah tersebut Adik kandung Beni seorang pramugari Maria Sri Nurna Hartini kebetulan sering bermain bersama Nurna Dari sinilah Beni dan Hartini mengenal dan semakin akrab Sejak kecil saya senang dengan sosok seorang militer Dalam hati Hartini ketika berjumpa Beni Di pikiran Hartini, seorang pentara itu selalu bisa bersikap lebih tegas Dalam memutuskan segala sesuatu Selalu ngayomi, bisa memberikan rasa aman Perlindungan kepada setiap orang yang dekat dengannya Begitu kesan Hartini terhadap Beni Meski banyak persamaan, tidak berarti segalanya berjalan mulus Masa berkepacaran berlangsung sangat lama dalam suasana naik turun Karena tuntutan tugas, Beni dan Hartini tidak sering bertemu Hartini sudah terbiasa untuk tidak pernah bertanya setiap kali pacarnya berangkat tugas Beni juga paling hanya berkata Saya tugas sekian minggu, kemana tidak pernah ada jawaban Beni menurut Hartini sudah pernah mengemukakan rasa tidak senang Kalau ditanya apa tugas dan kemana membawanya Alasan yang dikemukakannya selalu sama Entah kalau kau mendengar dari orang lain Itu bukan urusanku Tapi tidak dari saya, jawab Beni Menghadapi kenyataan ini Hartini kemudian ikut terbiasa dengan tradisi tersebut Ia tidak lagi mau bertanya jika Beni tiba-tiba saja menghilang Hartini sendiri mulai jenuh menjadi seorang pramugari Ia berniat berganti pekerjaan Secara kebetulan pada pendidikan East West Center di Hawaii, Amerika Sekirikat membuka lowongan Hartini segera mendaftar karena dia ingin mengikuti pendidikan lanjutan bahasa Inggris Dalam benak Hartini setelah nanti bisa menyelesaikan pendidikannya Pasti akan lebih gampang untuk mencari pekerjaan lain Pada waktu Beni sedang memimpin operasi naga untuk menyerbu Merauke Hartini sedang mengikuti pendidikan di Hawaii Sebelum Beni berangkat tugas, Hartini mengirimkan sebuah foto diri berpakaian Jawa Berlatar belakang tempat kuliahnya di Hawaii Foto inilah yang oleh Beni selalu dibawanya selama bergerilia di sekitar Merauke Foto pujaan hati ini disimpannya dalam sebuah dompet plastik tahan air Dimasukkan ke dalam saku jaket tempurnya Sampai kemudian nanti ketika jaketnya tertinggal Pada waktu pasukannya disergap oleh marinir Belanda di pinggir sungai Kumbay Foto Hartini ikut dirampas Foto tersebut baru dikembalikan setelah gencatan senjata berlangsung Keluarga Hartini tidak asing dengan keluarga Presiden Soekarno Salah seorang adik dari ayahnya Insinyur Anwari Merupakan teman satu kelas dengan Bung Karno Ketika mereka sama-sama mengikuti kuliah di Teknis Hoax Hall Bandung Anwari adalah salah seorang Indonesia pertama yang meraih gelar Insinyur Untuk menghargai prestasi tersebut Pada suatu hari Bung Karno pernah memberikan suatu penghargaan kepada Anwari Ketika undangan untuk menghadiri upacara datang dari protokol istana kepresidenan Keluarga dekat saja yang bisa ikut datang Antara lain Hartini Sejak acara ini Bung Karno kenal secara pribadi dengan Hartini Benny berpacaran dengan Hartini selama 7 tahun Sebenarnya Benny sudah punya keinginan menikahi Hartini sejak berpangkat Letnan 2 Namun terkendala biaya dan waktu Kesempatan baru terbuka untuk seorang perwira jika ingin menikah Ketika telah mencapai pangkat mayor Hartini sendiri Selepas dari Hawaii bekerja sebagai sekretaris di kedutaan besar Jepang Usia keduanya saat itu sudah cukup matang untuk menikah Tetapi yang lebih mendesak dalam pemikiran Benny adalah pesan General Esparman Jangan berangkat ke China sebagai bujangan Sementara Presiden Soekarno ternyata mengamati anak kemenakan sahabatnya ini Soekarno merasa heran mengapa Hartini belum juga menikah di usia matang Sehingga ketika mereka bertemu kembali sesudah Hartini pulang dari Hawaii Bung Karno langsung saja bertanya Kamu kok gak kawin-kawin? Loh saya kan sudah punya pacar pak Jawab Hartini cepat Siapa? Desak Bung Karno ingin tahu Sambil menundukkan kepala Hartini menjelaskan dengan singkat Dia sudah berpacaran dengan mayor Benny Perwira yang pernah diberi penghargaan bintang sakti Kamu kan sudah gak punya orang tua Pokoknya kalian kawin saja Nanti saya pestakan di Bogor Ujar Bung Karno memberi tawaran Sesudah mendapat isarat untuk menikah Benny segera membonceng Hartini Dengan naik motor mereka berangkat menemui pastor pembina rohani militer Romo saya ingin kawin Dia saya tinggalkan disini Mohon diselesaikan persyaratannya Nanti saya jemput satu jam lagi Kata Benny Nggih maturnowun jawab pastor Patmosiputro Memakai bahasa Jawa halus Benny Murdani dan Hartini melangsungkan pernikahan di catatan sipil Jakarta Pada tanggal 12 Desember 1964 Sesuai dengan janji yang pernah dikemukakannya Beberapa hari kemudian Presiden Soekarno bersedia menyelenggarakan sebuah pesta perkawinan untuk Benny dan Hartini Pesta sederhana tersebut berlangsung di Istana Bogor Dihadiri oleh sekitar 30 orang tamu Termasuk tamu kehormatan Panglima TNI AD Letnan Jenderal Ahmad Yani Setelah pesta di Bogor selesai Benny sempat bertanya kepada Hartini Kamu gak gelo kalau tidak pesta dengan mengundang teman-temanmu Hartini menjawab Saya rasa perlu juga mengundang teman-teman Menyelenggarkan sebuah pesta perkawinan Dari segi keuangan bagi diri Benny pada saat itu sebenarnya sangat berat Ia belum mempunyai rumah pribadi Selama ini dia selalu tinggal dalam mes perwira bujangan di Cijantung Sedangkan gaji seorang mayor tentu sekadar cukup untuk hidup secara sangat sederhana Apalagi saat itu diperburuk oleh situasi ekonomi Indonesia yang tengah dilanda kekalutan Menghadapi kenyataan ini Benny teringat dengan seorang temannya dokter Halim Perwira kesehatan tadi dikenalnya ketika mereka sama-sama bertugas di Irian Barat Kepada dokter Halim, Benny terus terang mengaku Dok, saya ini mau pesta kawin Tapi gak punya uang Dokter bisa membantu mencarikan gedung Halim segera berpikir cepat Ia mempunyai seorang sahabat dekat Anggota Kops Wanita Angkatan Laut atau Kowal Gampang saja Nanti kita pinjam gedung panti perwira di jalan perapatan Kata Halim Pesta pernikahan Mayor RPKAD ini Berlangsung di gedung pertemuan milik TNI AL Terima kasih telah menonton!